Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ada-ada semua. Semoga sehat selalu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi perkulian kita. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa variable atau parameter yang terkait dengan gerak. Di situ ada perpindahan, kemudian ada jarak, kemudian ada kecepatan, dan ada kelajuan. Nah, untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, artinya kecepatannya konstan dari waktu ke waktu, maka gerak benda tersebut disebut sebagai gerak lurus beraturan. Nah, sedangkan untuk benda, obyek, yang dia bergerak dengan kecepatan yang berubah, di mana perubahannya itu konstan, artinya dia memiliki besaran yang nanti kita sebut sebagai percepatan atau perubahan kecepatan, persatuan waktu, maka benda tersebut bergerak dengan gerak lurus berubah, beraturan. Yang dimaksud berubah di sini, ini adalah kecepatannya berubah, tetapi yang beraturan ini adalah percepatannya. Nah, untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang berubah, maka benda tersebut mempunyai besaran yang disebut dengan percepatan. Percepatan disimpulkan dengan A. Nah, itu bisa dihitung dari besar perubahan kecepatan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu atau delta V per delta T. A sama dengan delta V per delta T. Atau V akhir dikurangi dengan V awal dibagi dengan T akhir dikurangi dengan T awal. Nah, dari persamaan ini, A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T, di mana T ini adalah selang waktu, dianggap misalkan T0-nya adalah 0, maka T akhir itu adalah T, maka kita bisa menemukan sebuah persamaan, yaitu di sini VT sama dengan V0 plus AT. Ini bisa kita turunkan. Oke, nah, nilai percepatan itu positif, ya, kalau percepatannya positif, maka nilai A-nya di sini, ini lebih dari 0 positif. Nah, kemudian, kalau bendanya ternyata kecepatannya berubah menjadi semakin kecil nilai kecepatannya, maka dikatakan percepatannya negatif. Atau ini tanda ini menjadi tanda negatif. Ini adalah grafik untuk gerak GLBB, nilai percepatannya konstan, ketat dari waktu ke waktu, kemudian nilai grafik V, kecepatan terhadap waktunya berubah, tapi perubahannya kita lihat, ini perubahannya konstan, nah, perubahannya bisa kita hitung, nanti kita dapatkan nilai A ini. Kemudian, grafik jarak terhadap, atau perpindahan terhadap waktu, itu berubah, berubah tidak secara linier. Nah, apabila kita mempunyai grafik seperti ini, grafik antara kecepatan dan waktu dalam GLBB, dan kita diminta untuk mencari nilai jarak yang ditempuh, atau perpindahan yang ditempuh oleh benda, maka kita bisa menghitung luas bidang di bawah grafik ini. sehingga dari situ kita dapatkan persamaan ini, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi, kita sudah punya dua persamaan untuk GLBB, yaitu yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT, yang kedua adalah ini, S jarak atau perpindahan, itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kemudian, untuk persamaan yang ketiga, kita bisa mempunyai persamaan yang biasanya kita gunakan, itu bisa diturunkan dari sini, nanti kalian bisa pelajari sendiri bagaimana menurunkan persamaan tersebut. Ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi, tiga persamaan tersebut silahkan dipegang, dicatat, dan nanti ketika ada persamaan, ada pertanyaan, maka kalian bisa mencari. Di ruas kanan, ini adalah variable-variable yang diketahui, sedangkan di ruas kiri, ini adalah variable yang dicari. Jadi, ketika, misalkan di dalam soal, itu kita mengetahui variable V0, kemudian variable A, dan variable S, maka kita bisa menghitung nilai VT. Di persamaan sebelumnya, kalau kita tahu variable A, kemudian kita tahu variable T, kita tahu variable V0, maka kita bisa menghitung S. di persamaan yang sebelumnya, nah ini, ketika kita tahu variable A, kita tahu variable T, dan kita tahu variable V0, maka kita bisa menghitung variable VT. Oke, itu ya. saya kira ini sudah diajarkan juga dulu di sekolah menengah. Nah, kemudian GLBB itu juga berlaku di gerak vertikal. Itu ada gerak vertikal ke atas, ada gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah, untuk benda yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal, maka geraknya disebut sebagai gerak jatuh bebas. Ya, karena dia tidak, ada kecepatan awal yang diberikan. V0-nya sama dengan 0. Kemudian percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,81 meter per detik kwadrat. Kemudian S-nya, jaraknya, atau lintasannya itu sama dengan H, yaitu ketinggian benda tersebut. Sehingga kita bisa merumuskan, dari beberapa persamaan yang sebelumnya, kita bisa mendapatkan persamaan-persamaan ini, yaitu Vt sama dengan Gt, di mana V0-nya 0, A-nya menjadi G, kemudian H itu menjadi setengah Gt kwadrat, ini dari persamaan S sama dengan V0t plus setengah Ht kwadrat, karena V0-nya 0, maka tinggal setengah Gt kwadrat, kemudian Vt kwadrat sama dengan V0 kwadrat, plus 2 AS, 2, nah A-nya menjadi G, V0-nya 0, dan S-nya menjadi H. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan-persamaan ini. Ini untuk gerak jatuh bebas, perlu kita ingat bahwa nilai percepatan gravitasinya, itu selalu positif. Kenapa? Karena bendanya bergerak ke bawah. Bendanya bergerak ke bawah. Dan gerakan ke bawah jatuh benda, itu kecepatannya selalu berubah, berubah, bertambah. Karena adanya gaya tarik bumi, gaya gravitasi. Oke, untuk benda yang bergerak vertikal ke atas, maka ini sebenarnya hampir sama dengan benda yang bergerak ke bawah, hanya saja V0-nya tidak sama dengan 0, karena benda itu bisa bergerak ke atas ketika di situ kita berikan dorongan. Dan dorongan yang kita berikan itu memberikan nilai kecepatan awal, V0. Jadi dia dilempar dengan kecepatan awal yang nilainya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian nilai percepatannya itu adalah minus G. Kenapa? Karena benda tersebut, dia bergerak dengan kecepatan yang paling tinggi ketika kecepatan awal, ketika kecepatan lemparan pertama. Nah, tetapi setelah ketinggiannya bertambah, maka nilai kecepatannya akan semakin berkurang, karena geraknya itu berlawanan dengan arah gaya tarik bumi. Jadi bendanya tertarik ke bawah, tetapi bendanya masih naik ke atas. Sampai kemudian suatu saat benda ini berhenti sebelum dia jatuh bebas kembali ke bawah. Nah, di sini berlaku persamaan-persamaan seperti ini. Persamaan untuk Persamaan untuk gerak vertikal ke atas. Ini mohon maaf, ini harusnya nilainya negatif. Ini negatif, ini negatif. Oke, hanya ini adalah V0T min setengah G T kuadrat, BT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 G GH. Nah, kesempatan benda saat tiga maksimum itu VT-nya sama dengan 0. Nah, sehingga ketinggian maksimumnya bisa dihitung di sini. Oke, dan max-nya adalah V0 kuadrat per 2 G. Ya, jadi gerak vertikal ke atas ketika benda itu dilempar ke atas dengan gerak ketika benda jatuh dari posisi maksimalnya, ketinggian maksimal, maksimum ke lantai, maka itu sebenarnya geraknya simetris. artinya waktunya, waktu tempuhnya sama ketika bendanya naik dan saat dia turun. Nah, nilai waktunya yang diperlukan untuk naik itu adalah V0 pergi, waktu yang turun adalah V0 pergi, sehingga total waktunya adalah 2 V0 pergi. Ini total waktu benda naik sampai dengan turun kembali ke permukaan, ke posisi semula. Baik itu terkait dengan gerak lurus berubah peraturan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan berbicara tentang vektor. Sebelum nanti kita masuk analisis gaya dinamika, maka kita perlu belajar tentang vektor. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui ada besaran-besaran yang dia hanya punya nilai besar saja, ada besaran-besaran yang dia punya nilai besar dan arah. Nah, untuk besaran-besaran yang punya nilai besar dan arah, itu disebut sebagai besaran vektor. Sedangkan besaran yang tidak punya nilai dan arah, hanya punya nilai saja, tidak punya arah, tidak ditentukan arahnya, maka disebut sebagai besaran skalar. Nah, biasanya besaran pokok itu adalah besaran skalar. Dan, besaran-besaran yang punya arah, misalkan kecepatan, kemudian perpindahan, kemudian gaya, dan sebagainya, itu adalah besaran vektor. Nah, untuk mendefinisikan sebuah vektor, kita tidak hanya menyebutkan atau menyampaikan besar, nilai besar dari besaran yang ingin kita sampaikan. Tetapi, kita juga harus menentukan arah kemana besaran tersebut atau kemana arah dari besaran tersebut. Nah, biasanya simbol vektor itu digambarkan dengan anak panah. Nah, panjang anak panah itu menunjukkan besar dari vektor dan arah anak panah itu menunjukkan arah dari besaran tersebut. Nah, simbol vektor itu dalam penulisannya, jadi kalau ada besaran vektor, maka biasanya kita tuliskan dengan huruf tebal atau huruf miring yang tidak tebal seperti ini, kemudian diatasnya diberi tanda anak panah. Ini menunjukkan bahwa besaran dengan simbol seperti ini, ini adalah besaran vektor. Contohnya ini ada gaya, besaran gaya F, force, ini besarnya 2 newton, misalkan seperti ini, arahnya kemana? Arahnya ke sesuai dengan arah anak panah ini. Jadi, panjang di sini, ini menunjukkan besar, panjang dari anak panah. Arahnya yang menunjukkan arah vektor. ketika kita melakukan operasi vektor, itu tidak sama dengan melakukan operasi aritmetika biasa. Jadi, di dalam vektor, itu 3 ditambah 4, itu belum tentu nilainya 7. 3 ditambah 4, itu nilainya bisa bermacam-macam tergantung dari arah vektor, masing-masing vektor. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan penjumlahan vektor. Yang pertama adalah dengan metode poligon. Tetapi ini biasanya tidak dilakukan untuk analisis karena memang terlalu rumit untuk ketelitian tinggi dalam menggambar. Cara seperti ini, ini misalkan ada vektor A, kemudian ada vektor B, ada vektor C. Vektor A, besarnya sekian, arahnya ke sana, ke arah panah ini. Vektor B arahnya ke sana, vektor C arahnya ke sana. Sehingga A ditambah B, ditambah C, itu adalah panjang, besarnya adalah panjang dari titik awal sampai dengan titik akhir. Titik awalnya di pangkalnya A, dan titik akhirnya di ujungnya C. Ketika kita ukur berapa panjangnya, maka itu adalah besar dari hasil penjumlahan A plus B plus C. Kita juga bisa menghitung dengan metode lain, yaitu yang disebut sebagai metode jajar ginjang. Dengan metode jajar ginjang, ini kita bisa menjumlahkan vektor A dan vektor B, ini biasanya komponennya hanya dua vektor, jadi dua vektor kita jumlahkan dulu, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan vektor lain, kalau memang masih ada penjumlahnya, karena ini metode jajar ginjang, jadi vektor A dan vektor B kita gambar demikian sehingga pangkal dari vektor A itu berimpit dengan pangkal dari vektor B. nah kemudian kita berikan garis bantu dari ujung vektor A kemudian dia sejajar dengan vektor B panjangnya sama dengan panjang vektor B dan di ujung vektor B itu kita berikan juga garis bantu yang sejajar vektor A kemudian panjangnya sama dengan vektor A kemudian kita tarik dari pangkal vektor A dan B tadi sampai dengan ke pojok dari garis bantu tadi maka itu adalah hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B arahnya kemana arahnya sesuai dengan arah anak panah ini kemudian besarnya berapa besarnya adalah panjang dari pangkal garis tadi yang kita tarik tadi sampai dengan ujung kita bisa ukur berapa panjangnya kemudian biasanya cara yang lebih umum kita gunakan untuk menganalisa vektor melakukan analisa vektor itu adalah dengan menggunakan metode analitik metode analitik jadi kita gunakan apa namanya kita gambarkan vektor dalam koordinat kartesian kemudian kita uraikan komponen vektor kita uraikan vektor tersebut ke dalam komponen komponen dalam sumbu sumbu koordinat kartesian kalau dua dimensi maka kita uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y kalau tiga dimensi maka kita uraikan dalam sumbu X sumbu Y dan sumbu Z untuk itu kita perlu pengetahuan tentang trigonometri kalau ada dua segitiga siku-siku seperti ini sisi alasnya sisi bawahnya itu adalah A sisi yang berjiri adalah B sisi tegaknya adalah B sisi horizontalnya A sisi verticalnya B maka ujungnya A kita tarik dengan ujungnya B itu adalah C ini adalah sisi miring nah kemudian sudutnya ini disini theta maka sin theta itu adalah sin theta itu adalah tegak vertikal dibagi dengan miring tegak bermiring kemudian cos theta theta itu adalah apa namanya horizontal permiring atau sudut sisi yang mengapit sudut ini sudut theta ini nah kemudian sisi miring ini bisa kita hitung itu adalah sisi miring itu tidak lain adalah sisi A ini kalau kita turunkan dari sisi C itu tidak lain adalah C cos theta A sama dengan C cos theta kemudian sisi B kalau kita turunkan dari sisi C itu tidak lain adalah C sin theta nah ini nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa nah jadi kalau kita punya vektor R misalkan kita gambarkan dalam koordinat cartesian pada sumbu X dan Y maka kita bisa menguraikan vektor tersebut dalam komponen-komponen vektor yaitu R pada sumbu X dan R pada sumbu Y proyeksi vektor R pada sumbu X dan proyeksi vektor R pada sumbu Y R X itu adalah R cos theta ini ingat-ingat R Y adalah R sin theta dengan syarat sudutnya berada di antara sumbu atau sudutnya itu terhadap sumbu X jadi kalau kalian membuat sudut itu gunakan nilai sudut relatif terhadap sumbu X jangan dibuat terhadap sumbu Y nanti ini akan bergulat-balik untuk persamaannya jadi R X sama dengan R cos theta R Y sama dengan R sin theta nah kemudian kita bisa menghitung besar resultan vektor kalau kita punya komponen-komponen vektor itu kita bisa menghitung resultannya atau nilai vektornya itu sama dengan akar dari R X kuadrat plus R Y kuadrat kalau dua dimensi kalau tiga dimensi maka akar dari R X kuadrat plus R Z kuadrat dan sudutnya bisa kita cari di tangan theta itu adalah R Y per R X sudut antara sumbu terhadap sumbu X oke vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu nah kalian bisa mencoba untuk mencari nilai atau menjumlahkan vektor berikut ini misalkan disini ada vektor ke arah sumbu X dengan nilai 19 N maka berapa komponen vektor ini kalau kita uraikan terhadap sumbu X adalah 19 N kalau kita uraikan terhadap sumbu Y kita proyeksikan 0 kemudian yang ini ada vektor membentuk sudut 60 derajat besarnya adalah 15 N kalau kita uraikan terhadap sumbu X itu adalah 15 cos 60 derajat kita uraikan R Y itu adalah 15 sin 60 derajat 60 derajat oke ya dan selanjutnya nanti untuk vektor-vektor yang searah atau yang sama pada koordinat yang sama itu bisa kita jumlahkan jadi R X nanti ditambahkan dengan R Y X R Y kita tambahkan dengan R Y nah kemudian setelah itu baru kita jumlahkan R X nya berapa R X totalnya berapa R Y totalnya berapa lalu kita cari nilai hasil penjumlahannya R nya ikut dengan nilai resultan ini R X kuadrat plus R Y kuadrat di akar nanti ketemu nilai R nya baik saya kira itu dulu barangkali ada yang kurang jelas nanti ketika kita bisa bertemu secara online oke maka silahkan bisa ditanyakan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa